Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Kang Yono di channelnya Kang Yono di video kali ini Kang Yono akan mengaplikasikan untuk pemberantasan hama tikus soalnya banyak keluhan dari para petani termasuk saya juga kalau sudah pada diserang tikus aduh pusing gimana nih cara pemberantasnya pakai obat kingnya saya enggak enggak iya enggak yang begitu ini saya pengen yang alami aja saya akan menggunakan pupuk sekam apa sekam padi bukan pupuk sekam sekam padi nah sebelum sekam padinya ditaburin pematang sawahnya harus dibersihin dulu pematang sawahnya dan pinggir belinya harus bersih sekitar padinya sekarang kita ini bersihin dulu ini ini saya udah bersihin pematangnya saya dibanjak ke sini harus bersihin ya pematangnya buat tikusnya pada ini saya enggak mau soalnya tikus itu senang di pematang yang banyak rumputnya tapi kalau enggak ada rumputnya tikus itu pada kabur oke kita aplikasikan aja setampadinya cara menaburnya ini kabur aja yang rata rumput kebunnya yang rata ini saya sudah buktikan ini ketiga musim musim tanam alhamdulillah dada ini dada yang gamu alhamdulillah hasilnya bagus kita tiga musim dengan ini enggak 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 diapak jadi serang sama tikus ini sangat efektif ini udah sekali tarung ini cuma seribu harganya ribu rupiah kalau beli itu saya membahayakan saya enggak kianyurkan untuk pakai itu cukupnya pada kabur Alhamdulillah nanti kalau udah ini kan jadi bubuk juga kalau udah beres dipanen padinya jadi jadi pupuk ini ditaburin merata aja ya Alhamdulillah saya udah sejarah musim tanam padi saya enggak diganggu lagi sama sama tikus tikusnya enggak tahu pernah kabur kali sudah membunuh ini cuma ngusir aja tapi efektif Alhamdulillah udah sudah ngusir Alhamdulillah terus padinya ya diganggu lagi sama yang paling banyak harus pingir-pingir aja nih namburnya kalau sudah panen ini kan padinya kan busuk jadi pupuk ini jadi dua fungsi ini selain mengusir tikus juga pakai pupuk juga untuk nantinya depannya harus terata pingirnya nih harus banyak harus tenang di pingir-pingir nih si monyongnya Alhamdulillah saya juga dulu coba-coba pakai pusingnya Alhamdulillah yang menjelang tiga musim ini Alhamdulillah dari ganggu ini pernah kabur jangan lupa ya tonton sampai habis nih video Kang Yono nih like comment and share jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ini 4 minggu pasca tanamnya Alhamdulillah bagus harus bersih matang-matangnya biar sikus betahnya di tempat yang banyak rumputnya kalau gak ada rumputnya ya kabur gak susah ini saya juga nyangin dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sabit-sikus subscribe-seo Oke segitu aja dulu Videonya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Salam pertanian Buat petani semuanya Dari Kang Yono dari Subang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh